Oke, kali ini tips cetak, saya mau kasih informasi soal gimana sih caranya kita bersihkan. Kalau misalnya teman-teman lagi mau cetak dokumen atau kertas yang agak tebal, itu kadang-kadang bisa muncul kotoran atau bekas roller yang seperti gambar yang dilingkarin ini. Contohnya ini kita pakai kertas concord 200 gram, jadi pada saat dicetak itu ada bekas seperti pijakan roller. Kenapa bisa seperti ini? Ini bisa terjadi karena roller karetnya itu kotor. Kotornya kenapa? Karena debu dari kertas atau debu dari samping printer juga bisa. Jadi kalau kita taruh printer di ruangan terbuka, itu pasti ada debu yang menempel di karet rollernya tersebut. Kalau kita cetak di kertas HVS yang ukuran 70 sampai 80 gram, itu nggak akan kelihatan. Karena apa? Kertasnya itu nggak terlalu tebal. Jadi kalau kita pakai kertas yang agak tebal, dia akan nempel atau mepet ke roller gearnya itu. Jadi karetnya itu nanti nempel di kertas yang kita cetak, akibatnya akan tampil seperti jejak yang tadi seperti di halaman sebelumnya. Nah solusinya gimana? Caranya mudah. Teman-teman tinggal pakai aja cetak yang banyak dengan kertas yang sama. Nanti dia akan bersih sendiri. Roller karetnya itu akan tersapu atau seperti dilap oleh kertas tersebut. Atau kita juga bisa lakukan secara regular dengan cara sebagai berikut. Ini ada video untuk cara membersihkan roller karet. Nanti teman-teman bisa cek di menit ke-6. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Karena kadang-kadang kalau kertas itu tidak monarik, itu bukan berarti ada sesuatu atau yang mengganjal. Tapi bisa juga roller karetnya itu sudah tipis atau dia kotor kena debu. Jadi licin. Oleh karena itu secara berkala kita harus bersihkan. Dan caranya itu mudah karena ini semua bisa dilakukan tanpa harus bongkar unit. Nanti teman-teman silakan nonton videonya. Selain tadi cara yang pertama, cara kedua teman-teman juga bisa lihat di penjelasan di sini. Nanti linknya juga saya kasih. Jadi di sini kalau teman-teman di depan printer kita buka door access. Itu teman-teman bisa lihat jalur masuk kertas itu ada beberapa roller plastik juga. Yang seperti yang kita kasih gambar warna biru ini yang kita lingkarin. Nah itu juga teman-teman bisa pakai kain yang dikasih air. Atau misalnya pakai tisu, itu juga bisa dibersihkan secara berkala. Tujuannya sama untuk membersihkan debu-debu yang menempel di roller tersebut. Kalau kita rajin bersihkan secara regular, kita maintenance, kita punya printer. Tentunya si printer juga akan bekerja secara maksimal. Oke berikut itu tips kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.